Selamat datang di Racing Master lagi, oke? Ini game sudah fully rilis yang versi Jepang dan bener kamu bisa mendownload ini game, ya kan? Dengan ngelodgin memakai Google Account, oke? Dan bener kalian bisa memainkan ini game secara gratis, tentu aja gampang banget aku bakal ngasihin link di deskripsi biar kalian bisa ngedownload ini game, ya kan? Untuk Android sama PC Aku gak tau yang versi iOS itu ada atau enggak, ya kan? Kalau misalnya ada, bakal aku kasihin link semua lah pokoknya Dan aku bener-bener kangen, oke? Untung nge-review ini game lagi, ya kan? Karena aku terakhir kali nge-review game ini itu cukup lama yang lalu Tetapi ada sebuah good news sama bad news Tentu aja good newsnya ini kalian bisa memainkan gamenya ini itu sekarang, ya kan? Literally sekarang Bad newsnya, kalau misalnya kalian belum tahu ini game itu bisa open world dan bener kalian bisa nge-open world dengan apa-apa dengan temennya kalian atau gimana gitu, ya kan? Open worldnya itu bisa dibilang semi-open world, ya kan? Jadi setiap map itu memiliki map yang berbeda-beda tentu aja kalian bisa nge-exploring mapnya itu dan kalian bisa keluar dari mobil Bener, ini game bener-bener kayak seperti MMORPG tapi bukan MMORPG, ya? Dan itu adalah bad newsnya, oke? Karena pada saat kita main-mainkan yang ada di versi Jepang ini atau nggak yang sudah full release itu masih belum ada untuk open worldnya dan pada saat aku nge-review ini game, ya kan? Ini aku sudah selesai nge-record Aku nggak tahu bahwa untuk yang versi Jepang ini itu masih belum ada jadi aku cukup clueless gimana caranya dibuka atau gimana Pokoknya untuk open world masih belum ada yang ada di versinya ini tetapi bakalan ada di next-next update, ya kan? Ingat aja sekali lagi Aku bakalan nyalainin ke kalian kalau misalkan kalian suka dengan gamenya Racing Master, ya kan? Kalian download lah sekarang dan coba grinding atau gimana Nah, kalian tunggu aja untuk update update selanjutnya karena untuk yang open world itu adanya yang versi Chinese version untuk sekarang karena di China atau di Taiwan itu sudah fully release itu sudah beberapa bulan yang lalu makanya itu untuk versinya itu sudah lebih maju jadi enjoy ini videonya, oke? Mantap jiwa kalian bisa memilih antara laki tentu aja si perempuan tentu aja oke, aku bakalan laki karena aku nggak pengen jadi hode dan kalian bisa nge-atur karakternya kalian tentu aja seperti yang ada di gamenya pada saat awal-awal ini game rilis tentu aja ini game itu dipublis oleh si NetEast jadi aku jujur aja nggak tahu apakah ini game itu aman dari Pay2Win atau nggak, ya kan? semoga aja aman untuk gamenya ini karena aku nggak pengen ngeliat gamenya ini itu diruin oleh si Pay2Winnya jadi ya yang aku suka dari ini, ya kan? meskipun ini versi Jepang ada bahasa Inggrisnya jadi very nice ini kayaknya ketiga kalinya aku ada di ini tutorial, ya kan? karena ini game jujur aja aku sudah nanti-nantiin rilis, ya kan? dan sekarang itu sudah rilis meskipun ada di Jepang untuk sekarang tapi nggak apa-apa, guys yang aku suka dari gamenya ini juga ini nggak fully drifty atau gimana gitu, ya kan? jadi untuk grip-nya kalian itu juga diperlukan, oke? karena gamenya ini itu adalah sim-kit atau nggak simulator arcade miliknya si Codemaster jadi seharusnya ini game itu masih ada amannya dari Pay2Win, ya kan? karena ini game juga dibikin oleh Codemaster nah ini kalau misalnya kalian pengen ngedrift kurang lebih seperti itu untuk gamenya ini masih memiliki kayak gaca-gaca sistemnya atau gimana dan kita sekarang ngomong sama si waifunya kita bener-bener terpolisi daripada sebelumnya ya untuk gamenya ini ini surprisingly good tentu saja ini game itu dirilis out of nowhere, bro aku barusan tahu ini game itu dirilis kayak kemarin atau gimana gitu ya kan? gamenya ini itu cukup bagus tentu saja untuk beta testnya global nanti itu bakalan ada di 5 September saya ingatku kita lihat aja nanti oke, aku dapat mobil pertamanya kita tentu saja adalah Mazda MX-5 tentu saja yang aku suka dari gamenya ini kalian bisa ngeliat kedetailan dari mobilnya kalian oke, entah itu untuk spesifikasinya untuk kayak horsepower-nya dan kawan-kawan untuk suaranya juga bagus tentu saja kalau misalnya mobilnya kayak Roadster itu bisa buka semuanya bener-bener coak ini ingat saja sekali lagi ini game HP, bro bener-bener sebagus ini oke dan ini gamenya Codemaster tentu saja untuk mobilnya itu semuanya berlisensi selain berlisensi kita bisa modifikasi seenaknya kita juga oke jadi aku bakalan nge-skip sekarang karena aku pengen coba langsung ya ini adalah GTR yang kamu bisa dapatkan kalau misalnya kalian nge-top up aku gimana gitu aku juga gak tau jadi masih ada unsur pay-to-have-nya untuk gamenya ini oke tentu saja ini adalah mobilnya tentu saja ada Agera ya mereka membeli lisensinya koinisek, bro seberapa gilanya tentu saja itu ada beberapa mobil oh itu ada efora ya itu aku cukup suka tentu saja ini adalah gacha sistemnya oke memang kalian gak bisa escape dari gacha sistemnya si net east tapi gak masalah semoga ini game itu gak fully gak tau kayak seperti pay-to-win lah ya untuk gamenya ini setauku masih ada skill base-nya pada saat beta yang lalu jadi semoga ini game pada saat rilis seperti ini itu gak pay-to-win kayak seperti beta lah at least nanti we go aku memiliki mobil keduanya kita oke 370z dan kita memiliki map baru disini ini adalah mapnya Tokyo atau gimana gitu ya kan dan kita memiliki car collection level which is sebelumnya ini gak ada ya jadi ada level-level di beberapa hal itu untuk kita isa flexing kepada temennya kita lalu gimana jadi kita bakal ngeliat untuk mobilnya terlebih dahulu ini adalah mobil-mobilnya yang ada di first release yang ada di Jepang sekarang beberapa mobilnya ini tuh ada tetapi untuk BMW-nya ini tuh gak ada dan bener untuk mobil-mobilnya ini kalian bisa lihat lebih detail lagi dengan cara inspeksi sendiri disini oke dan tentu saja kalian bisa ngeliat untuk body kitnya nanti kalau misalnya kalian sudah nge-finishing beberapa misi gitu ya kan kalau lebih seperti itu sih untuk sekarang ya kan tentu saja ada versi showroomnya juga untuk di gamenya ini oh ya aku salingin kamu juga main ini game pakai cooler karena untuk gamenya ini tuh cukup berat ya jadi aku gak mau kalian itu overheat untuk HP-nya kalian dan hati-hati ini game cukup berat memang tapi stabil untuk gamenya ini oke lianta aku memakai Poco X6 Pro sekarang oke aku bisa nge-pul FPS dengan mudah banget dan tentu saja aku recording disini oke jadi untuk HP-ku ini bekerja dua kali tapi masih bisa nge-pul FPS pertanyaan bahwa ini game mantap jiwa untuk stabilisasi dan kawan-kawan gak seperti Karik Street yang ada di Android nah sekarang kita perlu untuk ngalahin mobil yang di depan aku juga gak tau mobil yang di depan itu apa tapi ini adalah aku kalau misalnya main dan tentu saja kalian memiliki beberapa kamera disini dan ada kameranya ini oke kamera first person dan bener untuk hand-nya ini game bener-bener bagus banget oke putaran hand-nya itu 360 setauku jadi aku mau coba sedikit ngedrift disini ya kan dan there we go ya kan 360 jadi kalau misalnya kalian pengen ngedrift di gamenya ini bener-bener cakep banget dan kalau misalnya kalian pengen ngedrift ya kan kurang lebih seperti itu untuk hand-nya itu cukup mantap jiwa untuk detailnya serem banget bro gak kalah kayak seperti Karik Street karena Karik Street itu kan cockpitnya memang bagus ini game itu juga bagus sama seperti gamenya sebelah itu oke oke tapi aku juga memakai ultra high setting disini oke resolution bakalan tak hide-in kenapa tidak ya kan 60 fps let's go serta untuk assist-nya aku bakalan nyaranin ke kalian antara weak atau gak off mendingan assist-nya karena untuk assist-nya pertama kali strong itu bakalan bikin kalian itu kalahnya cepat oke karena assist yang terlalu banyak di gamenya racing master itu gak bagus dan tentu aja kamu bakal mendapatkan ini Asson Martin DB11 menjadi mobil supercar-nya kalian yang kalian bisa dapatkan dengan gratis disini oke mobil exotic yang mantap jiwa banget dari berjuang kepsi ini kayak lebih kepolis lah ya untuk gamenya ini daripada yang sebelumnya sebelumnya itu memang bagus tapi gak sebagus sekarang ini bro tentu aja untuk racing-nya ini kita memiliki yang rank juga jadi gamenya ini itu lebih menuju ke competition ya kan kayak seperti Ace Racer bedanya Ace Racer itu fully arcade ini game sim kit oke jadi terserah kalian pengen memainkan game yang mana ya dan ini adalah modifikasinya kalian bisa memodifikasi engine-nya seperti ini tentu aja kalian memerlukan parts-parts yang kalian perlukan dengan cara selesaiin kayak seperti misi-misi yang ada di gamenya ini dan bukan mesinnya doang kalian tentu aja bisa nge-customize entah itu yang versi di body kit ya kan tentu aja ada beberapa body kit custom untuk setiap mobilnya kalian atau gak customize satu per satu kayak seperti itu oke customizasi uh ada Lamborghini bro ini sebelumnya gak ada ya untuk di gamenya ini tentu aja ada sedikit trailer-trailernya very nice suaranya juga enak loh mamma mia wah enak bol ya ingat aja sekali lagi gamenya ini tuh bukan sekedar racing kalian bisa ngeliatin kayak seperti dalamannya mobilnya kalian atau gimana dan kalian bisa nge-exchange kupon-kupon disini dengan key-nya untuk kalian gacha oke jadi itu adalah sebuah hal yang bagus juga aku bakalan coba nge-gacha sekali sih di gamenya ini ya kan ini aku gacha 10 katanya garanti 1 rare car jadi aku pengen lihat untuk carnya apa yang rare uh dapet corvette not bad kalau misalnya kalian memiliki kayak mobil yang multiple oke mobil yang multiple bakalan nge-fuse dengan mobilnya kalian yang setelah kalian miliki satu aja ini adalah login reward untuk 7 hari pertama oke kalian bakal mendapatkan Ferrari F8 tributer dengan free dan Lamborghini Squadra Corsair di hari keduanya kalian oke very nice sekarang aku bakalan memakai Honda Jazz Pro oke karena kenapa tidak ini mobil jangan salah oke ini mobil cukup overpower karena ini mobil ya kan memiliki front wheel drive pertanyaan bahwa ini mobil gak bisa terlalu ngepot-ngepot amat dan ya gripnya cukup oke sih Kaspol memakai mobil CVT oke guys bener-bener gak seru sih pakai mobil CVT aku gak nyarin kamu memakai mobil CVT kalau misalnya kalian gak terlalu kepaksa lihat tau itu mobilnya bener-bener gila bro modifikasi nih tentu aja ini mobil on terstir oh my goodness yang aku suka dari gamenya ini simkit kalau misalnya kalian terlalu gimana untuk nabraknya itu bakalan langsung di invisibilin supaya ngehindarin kecelakaan beruntun atau gimana yang bakal ngerusak race oke which is nice jadi orang-orang yang rusuh gak bisa terlalu rusuh di gamenya ini juga very nice oke seharusnya aku sudah mulai ngebuka ya kan ini studio ngeliatin beberapa kreasinya orang ya disini kan bisa ngebeli mobilnya orang I guess aku bakal coba here we go car not owned aku bisa ngepurchase mobilnya ini oh liantai nih aku bisa ngepurchase mobil aventador kayak gini ya kan currently you do not own the car purchasing the product will be unavailable oh oke jadi aku bisa ngepurchase modifikasinya orang seperti ini oke dan seharusnya orangnya bakalan mendapatkan uangnya aku jadi aku memerlukan untuk memiliki mobilnya ini oke sebelumnya aku ngepurchase dan itu aja untuk harganya itu sekitar 100 atau enggak 50 jam memerlukan jam ya disini dan kita sekarang mainnya di mapnya Jepang oke dan kita bisa malam hari pertanda bahwa ini game memiliki malam juga dan kurang lebih seperti ini untuk vibesnya malam hari bener-bener bagus banget ya di tolnya Jepang disini very nice ya kan tentu aja kita ngelawan si jaguar ya jaguar jadul seperti itu isang ngekeep up sama di B11 karena kenapa tidak ya ini cuma game cuakep sih ini game sumpah kayak aku gak nyangka ya game-nya ini tuh bisa lebih cakep daripada beta bro aku gak nyangka itu soalnya aku kira beta itu udah paling pick untuk kayak seperti grafiknya ya ternyata grafiknya bisa lebih bagus daripada beta oke aku gak nyangka banget untuk grafiknya ini itu bisa lebih bagus daripada sebelumnya yang udah bagus bro dan ini sedikit pecah ya kalau misalnya kalian lihat dari roadnya itu sedikit basah jadi itu juga mempengaruhi untuk belokanmu juga ingat aja simulator arcade untuk gamenya ini ya jadi jangan terlalu ngawur dengan caranya kalian nyetir juga di gamenya ini yang versi japan yang kita bisa mainkan sekarang sama yang versi chinese yang ada sekarang disini oke jadi kalau lebih seperti itu di videonya ini oke kalian bisa memainkan racing master untuk sekarang dengan google free oke tentu aja aku bakal ngasih link di deskripsi kalau misalnya kalian pengen coba ya kalau misalnya kalian suka video seperti ini jangan lupa like dan subscribe di channel ini and i will see you guys di video selanjutnya and bye bye